Halo Coffee Lovers, kembali lagi bersama Iko, salam kopi enak! Halo Coffee Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga semua kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. It's good to be back. Akhirnya saya bisa rutin mengisi konten di channel The Premium TV ini. Nah, hari ini mau ngapain ya? Kita bincang kopi, bincang investasi yuk. Nah, hari-hari ini kan yang paling viral yaitu investasi di dunia kripto alias cryptocurrency. Gara-gara the mother of all coin yaitu Bitcoin. Dan banyak orang akhirnya jadi tahu tentang investasi di dunia kripto. Banyak banget hal-hal yang bikin viral. Mulai dari investor beneran, trader beneran yang serius banget, yang dulu mungkin main saham, sampai kepada kaum milenial, anak-anak muda. Bahkan anak-anak yang masih sekolah aja itu bisa beli kripto dengan uang jajan mereka. Nah, yang paling menarik apa? Artis-artis pun pada berlomba untuk menciptakan token mereka pribadi. Salah satunya adalah token VC Gamers. Yang di full support oleh Rans Entertainment. Udah tahu dong siapa tokoh di belakangnya? Yaitu Raffi Ahmad. Nah, kita bahas dan bedah yuk lebih dalam lagi tentang VC Gamers token ini. Oke, check it out. VC Gamers atau bisa disingkat VCG ya. Nah, ini adalah salah satu produk anak bangsa ya atau token lokal. Berikut adalah penampilan dari website-nya token.vcgamers.com. Nah, token ini cukup viral ya karena memang di-backing sama Rans Entertainment. Yaitu oleh Raffi Ahmad. Nanti kita lihat ya kebenarannya apakah ini cuma mendompleng nama mereka atau benar-benar didukung oleh mereka. VC Gamers bertemu kripto didukung oleh blockchain. Beli item game digital, NFT, dan tingkatkan gameplay Anda dengan VCG. Nah, kita buka ini ya market atau pasarnya ya. Maksudnya apa ini? Nah, ternyata ada website yang berikutnya lagi tempat mereka menjual beli ya atau marketplace. Websitenya adalah VCGamers.com. Kita buka ini di kategorinya ada banyak ya. Di sini mereka berbisnis untuk top up, ada voucher, ada akun, ada currency, item and skin, boosting dan joki. Ada pulsa, ada game key dan gift, ada e-wallet dan lainnya. Silahkan kalian cek masing-masing ya. Kalian pelajari sendiri. Apalagi untuk kalian para gamers, wajib banget untuk mampir di website ini. Ada untuk Mobile Legends, ada Ragnarok, ada Free Fire, ada PES 2021, dan game-game macam-macam lainnya ya. Di sini juga ada voucher, ada juga akun-akun, mereka juga menjual item dan skin, dan lain sebagainya ya. Nah, ini kita lihat ya dari atas sampai bawah. Ini ada berikut-berikut harganya, murah dan terpercaya. Ini rekomendasinya di sini. Kalian juga bisa membandingkan dengan website lainnya. Nah, di sini ditulis ya, buka toko di VC Gamers gratis. Jadi, ini merupakan e-commerce atau marketplace tempat kalian bisa melakukan transaksi jual-beli secara online. VC Gamers hadir sebagai salah satu platform e-commerce marketplace. Karya anak bangsa Indonesia yang menawarkan pengalaman transaksi jual-beli online pada semua jenis produk digital terlengkap, juga mewadahi komunitas-komunitas game di Indonesia. Dengan pelayanan terbaik, VC Gamers memberikan solusi keamanan untuk para gamers dengan metode berjualan yang mudah, aman, serta jaminan pengembalian produk pembelian. VC Gamers juga mendukung secara maksimal kepuasan seller untuk berjualan secara online, sehingga dapat dipastikan sinergi yang baik antara pelanggan dan penjual. Jadi, kalau kalian mau bertindak sebagai penjual, kalian bisa buka toko di website ini dan melakukan transaksi jual dan beli secara online. Oke, di sini juga ada bergabunglah dengan komunitas. Mari kita lihat ya. Di sini ada Telegram dan juga ada Discord. Kalian bisa klik dan kalian bisa bergabung ya di grup komunitas mereka. Ini adalah grup Telegram Global Community VCG ya. Dan untuk khusus Indonesia Community, sudah ada grup Telegram VCG Indo Community. Kalian juga bisa join dan juga bisa saling berinteraksi di sana. Nah, yang luar biasa adalah sebenarnya tanggal 7 Januari 2022 kemarin, mereka telah melakukan pre-sale atau para penjualan ya. Dan itu terjadi di website ini, pinksale.finance. Dan yang luar biasa, hanya dalam hitungan jam saja, pre-sale sebanyak 2000 BNB habis ludes langsung. Jadi, benar-benar laris manis ya, saking didukung oleh Rans Entertainment. Padahal sebenarnya proses pre-salenya ini dilakukan untuk beberapa hari ke depan. Tapi dalam hitungan jam, sudah langsung ludes, laris manis. Nah, tapi jangan khawatir, karena mulai kemarin mereka launching penjualan juga di PancakeSwap. Jadi, kalian bisa beli lewat Trust Wallet sejak kemarin. Nah, ini adalah smart contract-nya. Jadi, kalau kalian beli, kalian bisa langsung transaksi di Trust Wallet lewat PancakeSwap ya. Nama tokennya adalah VCGamers, simbolnya VCG, dan juga desimalnya adalah 18. Kalian juga bisa nonton video-video cara membeli token ini di PancakeSwap. Kalian juga bisa klik tombol ini ya, mari kita buka ya. Nah, ini dia ya. Kalian bisa connect wallet kalian, dan juga pastikan BSC kalian ada isinya tentunya. Yaitu Binance Smart Chain, untuk diswap dengan token VCG. Harga pre-salenya sendiri adalah 1 BNB sama dengan 17.500 VCG. Dan ini ditulis hard cap tokennya untuk pre-sale adalah 2.000 BNB. Dan total pasukan supply token mereka adalah 100 juta token VCG. Jadi, tidak terlalu banyak sebenarnya. Nah, tentang VCG. VCG dikembangkan di atas platform perdagangan sosial yang menghubungkan para gamer dan memungkinkan mereka untuk membeli dan menjual item game digital dan NFT game. Ini memberikan VCG utilitas praktis yang nyata dalam ekosistem VCGamers. Rangkulah platform tepat para gamer dan blockchain bertemu. Mari kita lihat watchpapernya. Nah, disini kalian bisa download dan juga bisa baca-baca ya. Kalian sendiri wajib do your own research ya. Ingat jangan sampai FOMO dan hanya sekedar ikut-ikutannya. Karena kalau kalian mau terjun dalam investasi di VCGamers token ini, kalian wajib untuk evaluasi sendiri. Kalian bisa pelajari semuanya disini, tokenomics dan sebagainya, sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Nah, berikut adalah tokenomics-nya ya. Tokenomics kami memiliki alokasi yang jelas dan tepat. 35% DOC IDO, 4% penjualan pribadi, 20% DEX, dan 10% SEX. Dengan cara ini, kami akan mengurangi dump dan memastikan pertumbuhan harga token yang berkelanjutan melalui ekosistem VCGamers. Ini adalah persentase diagramnya. Jadi 4% untuk penjualan pribadi atau private sale, 35% untuk IDO, 20% untuk DEX, 10% untuk SEX, 10% untuk partnership, 10% untuk perkembangan, 10% lagi untuk pemasaran, dan 1% untuk hadiah dan airdrop. Untuk slip page-nya dalam pembelian di pancake shop sebesar 6%. Mereka juga mengenakan pajak penelitian dan pengembangan 3%, pajak tim 2%, dan pajak kemitraan 1%. Nah, ini adalah roadmap atau peta jalan VCG bergabunglah dengan perjalanan kami. Fase 1 adalah membangun tim VCG, media sosial dan pembangunan komunitas, pengembangan situs web, tokenomics, dan pengembangan kontrak pintar. Fase 1 ini sudah berhasil dilewati ya, mari kita ke fase 2. Audit teknologi, pre-sale IDO di pink sale, yang sudah laris manis tadi, daftar DEX di pancake shop, berikutnya adalah daftar di coin market cap, dan juga berikutnya adalah daftar coin gecko. Fase ketiga, selanjutnya adalah pemberdayaan rantai silang, audit certik, inisiatif pemasaran kejutan, acara dan kompetisi komunitas, integrasi VCG dengan ekosistem gamers, dan juga fase 4, daftar checks, peluncuran pasar NFT, kolaborasi kejutan, peluncuran fitur staking, sesuatu yang besar akan datang. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi sampai saat ini benar-benar mereka on the track, walaupun memang masih termasuk baru. Mari kita lihat perkembangannya ya senantiasa. Bagi kalian yang masih memilih untuk wait and see, silahkan jangan mengambil keputusan secara buru-buru, dan jangan lupa untuk memakai uang dingin ya, jangan uang dapur kalian. Karena setiap investasi, pasti ada resikonya. Nah, ini investornya ditulis di sini ya, didukung oleh visi global terkemuka dan perusahaan hiburan digital terkemuka. Nah, visi global terkemukanya adalah B-Next, dan juga untuk perusahaan hiburan digital terkemukanya yang dimaksud adalah Rans Entertainment. Ini kepemimpinan dan malekat. Pemimpin dan malekat kami berasal dari perusahaan paling menarik di dunia, yaitu Google, Collab Asia, YouTube, Microsoft, Shopee, dan juga Citi. Mitranya didukung penuh oleh mitra strategis dan pendukung kami yang andal, Upbank, Amazon Web Services, dan FullTR ya. Nah, ini adalah tim mereka ya, Soni Subrata sebagai CEO, Hartan Toli sebagai COO, Ibnu Anggara sebagai CCO, Wafa Taftazani sebagai Chairman. Nah, di sini juga ada Facebooknya, kalian bisa klik dan bisa lihat-lihat ya, ada Instagramnya juga, dan ini juga ada link-innya, dan juga yang pasti tadi Telegramnya. Berikut adalah tampilan dari Facebook page-nya, at visigamers.id. Kalian bisa follow dan juga lihat berita-berita update yang ada di sini ya. Berikut juga adalah tampilan dari Instagramnya, visigamers.id. Kalian bisa follow dan juga lihat ya, apa update yang ada di sosial media mereka. Ternyata mereka juga ada Twitternya, at visigamers underscore io ya. Lalu di link-in juga ada tentang token ini, visigamers. Jangan-jangan di sana lagi rekrut untuk karyawan, siapa tahu. Maka itu bisa cek sendiri ya nanti. Nah, masalahnya bener nggak Rans Entertainment bener-bener mendukung token VCG ini? Jangan cuma asal dompleng nama saja. Mari kita cek langsung Instagram Rafi Nagita 17.17. Kita lihat postingannya ya. Nah, ini dia ya, postingan dari Rafi Nagita 17.17. Karya anak bangsa sebentar lagi rilis VCG token. Gamer sejati jangan sampai kelewatan di event pre-sale malam ini jam 20 WIB. Ini udah dari tanggal 7 kemarin ya, 7 Januari. Bangga dan dukung terus karya anak bangsa. Jadi bener-bener Rafi dan juga Nagita bener-bener foto dan berpose dengan tim dari VCG token ini. Dan juga posting di Instagramnya. Jadi bener-bener nggak main-main ini berarti. Kalian juga bisa cek secara rutin di IG storiesnya ya. Nah, ini dia ya. Ditulis ya, listing on pancake swap. Ada hashtagnya pula, Nagita to the moon. Wah, dahsyat ini. VCG launching on pancake swap today. On 14 PM UTC. You could claim your token on pinksale.finance. If you are a pre-sales contributor on 2 PM UTC. Wah, keren banget ya. Jadi bener-bener memang terbukti bahwa Rans Entertainment ada di balik token ini. Dan mereka bener-bener full sport kepada token VCG ini. Nah, ini dia ya. Ini BNB slash VCG. Ini dia diposting oleh Rafi Nagita. Nah, ini beritanya di tribunnews.com. BNEX, Rafi Ahmad, dan Nagita, Slavina suntik dana 37,2 miliar ke VCGamers. Jadi luar biasa. Tapi hati-hati ya. Sekali lagi, jangan kalian FOMO. Mari nikmati setiap proses yang ada. Karena tidak ada proses yang instan. Mie instan aja harus tetap dimasakkan minimal 5 menit juga. Jadi sekarang keputusan kalian mau join dan investasi di token VCG atau wait and see dulu. Yang pasti token ini baru berapa hari launching. Dan masih sangat panjang perjalanan ke depan. Keputusan ada di tangan kita masing-masing. Yang paling penting kita wajib cuan senantiasa. Dan yang paling penting kita wajib minum kopi enak. Jadi demikian video ini saya buat. Sekali lagi, do your own research. Dan silahkan melakukan analisa pribadi sendiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di produk ini. Salam cuan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax